Pemerintah terus berupaya membangun ekosistem kendaraan listrik melalui beberapa regulasi seperti kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB. Lalu akankah kebijakan ini dapat berjalan dengan baik? Berikut liputannya untuk Anda. Upaya pemerintah dalam mewujudkan penggunaan energi yang lebih bersih dan pengurangan impor BBM melalui program konversi dari bahan bakar fosil ke listrik dilakukan sejak 2021 lalu. Pemerintah menargetkan penggunaan 15 juta unit kendaraan listrik pada 2030 di mana terbagi 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit motor listrik. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan insentif KBLBB untuk motor listrik baru dan juga konversi. Nilai subsidi motor listrik sebesar 7 juta rupiah dan bantuan ini hanya berlaku selama 2 tahun. Insentif ini berlaku sejak 20 Maret lalu. Tujuan pemerintah dalam pemberian insentif atau subsidi adalah mempercepat ekosistem kendaraan listrik agar lebih ramah lingkungan. Sementara itu pengamat ekonomi INDEF Ahmad Heri Firdaus menilai sumber pencemaran bukan hanya dari emisi kendaraan saja. Mainkan dibutuhkan regulasi yang tepat. Ya itu perlu waktu ya memang semua pasti setuju yang namanya konversi energi ke arah yang lebih ramah lingkungan tetapi perlu strategi yang efektif ya kan mengingat kita kan menggunakan APBN. Jangan sampai APBN yang telah digunakan triliunan rupiah ini nanti hasilnya tidak efektif gitu. Hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Di lain pihak pengamat ekonomi energi Universitas Gajah Mada, Fahmi Radi menilai langkah pemerintah untuk memberikan insentif tidak tepat sasaran. Untuk bisa beli mobil di atas 700 juta itu pasti orang kaya. Nah kalau itu diberikan subsidi maka itu tidak tepat juga salah sasaran. Nah oleh karena itu ya maka pemerintah perlu memberikan prioritas dalam pemberian subsidi tadi. Prioritasnya adalah untuk bis dan anggota kota aja. Nah itu semua ganti dengan listrik tadi. Berikan subsidi. Itu hitungannya akan lebih efektif gitu ya. Menurut data PT Surveyor Indonesia hingga 17 Mei terdapat 114 pembeli sepeda motor listrik dan 200 orang akan mengkonversi motor BBM ke listrik. Jumlah ini masih jauh dari target pemerintah yakni sebanyak 200 ribu unit motor listrik dan 50 ribu unit motor konversi hingga akhir 2023. Masih sedikitnya pembeli motor listrik disebabkan program subsidi motor listrik baru berjalan efektif pada 10 Mei. Padahal program tersebut ditetapkan untuk terlaksana sejak 20 Maret 2023. Pemerintah menargetkan 1 juta sepeda motor terkonversi pada 2025. Berdasarkan permainan SDM nomor 3 tahun 2023 tentang pedoman umum bantuan pemerintah dalam program konversi sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai, harga konversi 17 juta rupiah per sepeda motor dengan subsidi pemerintah 7 juta rupiah. Artinya masyarakat harus menanggung sisanya 10 juta rupiah untuk konversi. Sementara itu penjualan mobil listrik bertenaga baterai sepanjang April naik 15,5% dibanding Maret 2023. Gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia atau Gaikindo mencatat, data wall sales atau pengiriman dari pabrik ke dealer sepanjang April, mobil listrik terjual 1.285 unit. Jumlah ini naik dibanding Maret yang hanya menjual 1.112 unit. Meski demikian, kontribusi penjualan mobil listrik ke pasar kendaraan roda 4 atau lebih secara keseluruhan baru 2,2%. Pemerintah juga menggandeng sejumlah bengkel konversi untuk memudahkan masyarakat mengonversi kendaraan mereka. Dan optimistis dapat mencapai target yang ditetapkan. Nah yang sudah kita siapkan adalah bengkelnya. Kan nanti motornya datang ke bengkel ya. Di situ sekarang kita sudah menunjuk 5 bengkel. Itu sekirah-kirah kapasitasnya 32 ribu motor ya. Bisa dikonversi dalam setahun di bengkel dan mitra-mitranya itu. Sekarang kita sudah juga sedang mengevaluasi ada 3 bengkel ya. Sehingga kalau ini selesai, segera akan siap 35 ribu kapasitasnya ya dari 50 ribu target. Namun, apa yang diperkirakan pemerintah tidak semulus praktek di lapangan. Sejumlah bengkel konversi mengeluhkan besarnya insentif konversi. Persyaratan konversi ini yang menurut kami juga ternyata tidak relevan lah dengan apa yang ada di masyarakat. Karena kemarin juga kita sudah kasih masukan, kalau misalnya prosesnya ternyata sejelimet ini, harus sekomplit ini menjadikan motor lama seperti motor baru, itu tuh pasti ya nggak akan bisa tercapai target pemerintah. Greenpeace Indonesia menilai kebijakan pemerintah beralih menggunakan kendaraan listrik untuk menekan emisi merupakan solusi semu. Kendaraan listrik tak menyentuh akar permasalahan yakni penggunaan PLTU Batubara. Apakah upaya pemerintah beralih menggunakan kendaraan listrik benar-benar mengurangi emisi karbon? Greenpeace menyikapi ini sebagai solusi palsu yang ditawarkan oleh pemerintah. Karena sejatinya untuk mengurangi emisi karbon, kita harus benar-benar mengurangi penggunaan PLTU Batubara yang saat ini kita masih dominasi. Insentif kendaraan listrik telah disetujui. Minat masyarakat terhadap kendaraan listrik masih sepi. Akankah penggunaan kendaraan listrik ini mampu menekan emisi? Atau hanya menjadi solusi yang puasi? Valentina Sitorus, Gleni Soktania, dan Tim Liputan Kompas TV Jakarta.